Hai hai Pinats King Guys luar angkasa memang menyimpan begitu banyak misteri yang belum mampu dijangkau oleh umat manusia Oleh sebab itu beragam percobaan dilakukan dengan tingkat kehatian-kehatian yang sangat tinggi Tapi tetap saja ya beberapa kegagalan terjadi ketika misi luar angkasa dijalankan Hingga meranggut nyawa manusia Hmm kira-kira peristiwa apa aja ya Yaudah langsung aja kita bahas videonya Inilah kegagalan-kegagalan dalam misi luar angkasa Eits buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk Tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketilaan video selainnya dari TSP Jatuh dari luar angkasa Tentu kalian gak asing dengan sosok Yuri Gagarin Ia adalah orang pertama yang berhasil keluar angkasa sekaligus mengorbit bumi pada 12 April 1961 Dengan menggunakan wahana Vostok 1 Tapi apa kalian tahu dengan Vladimir Komarov Kosmonot Uni Soviet ini masih satu angkatan sama Yuri Gagarin Berbeda dengan Gagarin yang dielulukan setelah berhasil mengorbit bumi Komarov justru sebaliknya Melansir dari Hitekno.com Ia adalah kosmonot yang jatuh dari luar angkasa pada peringatan 50 tahun berdirinya Uni Soviet Pada 24 April 1967 Serpian tubuhnya hangus bersama pesawat Soyuz 1 Ke sebuah padang rumput Orenburg Hal itu terjadi karena parasut yang digunakan Komarov tak berfungsi Sehingga membuatnya terhempas jatuh ke bumi dalam keadaan naas Aduh kasian banget ya guys Proyek luar angkasa ini disebut sebagai program Soyuz Yang mana telah disiapkan pada Juli 1966 Dengan Komarov sebagai kosmonot utama Serta Yuri Gagarin sebagai kosmonot cadangan Sebetulnya proyek ini adalah program prestis Atau ajang pamer dari pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev Melansir dari Tirto.id Jelang penerbangan Komarov Ditemukan sebanyak 203 masalah pada wahannya Soyuz 1 Yang akan membawanya ke ruang angkasa Berbagai cara dilakukan untuk membatalkan misi tersebut Tetapi permintaan itu tetap ditolak Mau tak mau Komarov lain menjadi kambing hitamnya Sebab kalau tidak misi tersebut akan dilakukan oleh Yuri Gagarin Yang ketika itu seperti menjadi anak emas bagi Uni Soviet Dalam detik-detik ketika Komarov turun kembali ke bumi Kejadian malang pun menimpanya Dalam rekaman yang dikutip dari NPR.org Terdengar Komarov dalam bahasa Rusia mengungkapkan Bahwa panas di kapsul ini meningkat Beberapa terjemahan juga menyebut bahwa ia berkata Kill atau mati Aduh semoga jadi pelajaran untuk misi selanjutnya ya guys Meledakkan pesawat ulang alih Columbia Peristiwa gagal selanjutnya menimpa badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA Tentu kalian udah gak asing kan guys tentang NASA Misi Columbia STS-107 meluncur pada 16 Januari 2003 Yang juga merupakan penerbangan ke-113 bagi pesawat tersebut Setelah dua minggu berada di antariksa Tujuh astronot yang dipimpin oleh Rigdy Husband kembali ke bumi Tetapi naas pesawatnya meledak 16 menit sebelum sampai ke bumi Pada 1 Februari 2003 Melansir dari ABC News menurut John Harpole Yang menjabat sebagai Direktur Penerbangan menyebut Kerusaka terjadi pada Thermal Protection System atau TPS Yang mengakibatkan sepotong gabus berukuran tas menabrak sayap pesawat Sehingga meninggalkan lubang di ubin pelindung Setelah kejadian tersebut Banyak media yang menjadikan kejadian tersebut Sebagai headline berita selama beberapa hari Selama beberapa hari pula Kematian mereka tentunya menjadi duka mendalam di dunia antariksa Beberapa nama mereka diabadikan dalam nama sekolah, jalan, dan bandara Salah satunya yaitu Bandara Rigdy Husband Amarillo International Airport Kehancuran Rocket Challenger Masih dari NASA nih guys Kegagalan meluncurkan pesawat ulang alik juga terjadi pada 28 Januari 1986 Berbeda dengan misi Kolombia yang mengalami kecelakaan saat kembali ke bumi Pesawat ulang alik Challenger STS-51L dari Kennedy Space Center ini Mengalami kecelakaan ketika baru lepas landas Melansir dari history.nasa.gov Pesawat ulang alik yang dipimpin oleh pilot Mikhail J. Smith ini meledak 73 detik setelah lepas landas Hal itu diakibatkan oleh kebocoran pada salah satu dari dua booster solid rocket Akibatnya kru Challenger yang berjumlah 7 orang tersebut tak berhasil selamat Nah guys itulah kegagalan-kegagalan dalam misi luar angkasa Meski kegagalan datang menghantui mereka Tetapi lembaga antariksa dunia tetap berlomba-lomba ya Menjadi yang terdepan Aduh kira-kira ada yang mau jadi astronot gak Coba komen di bawah Terima kasih and have a nice day